S.Y.N. Warga Kelurahan Oisapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, harus siap menginap di rumah tahanan kelas 2B Kupang. Ayah dari tiga orang anak ini sebelumnya diamankan anggota Polres Kupang Kota, karena tega mencabuli anak kandungnya disertai ancaman dan tindakan kekerasan fisik selama bertahun-tahun. Dari hasil penyelidikan terhadap tersangka oleh penyidik Polres Kupang, dan dari hasil visum terhadap korban di Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang, korban mengalami kekerasan seksual sejak berusia 5 tahun. Kasus perbedakan seksual tersangka terkuat ketika korban meminta perlindungan pada salah satu lembaga hukum di Kota Kupang. Berkaitan kasus percabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anak kandungnya sendiri, mana pelaku dengan inisial SEM dan korban alias LIA di sini, ini sudah kami tangani di unit PPA Polres Kupang Kota, dan disampaikan kepada rekan-rekan sekalian untuk pelaku atau tersangka, ini merupakan residivis dan baru keluar dari lapas sekitar bulan September tahun 2020, untuk kasus KDRT tahun 2010. Untuk percabulan yang terakhir dilakukan itu sebanyak 4 kali terhadap korban, diikuti dengan ancaman dan dengan penganiayaan dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Kini tersangka ditahan di selma Polres Kupang Kota untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Tersangka diancam 15 tahun penjara sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, korban kini menjalani rehabilitasi pendampingan dari psikolog di Kota Kupang. Terima kasih telah menonton!